Marturia Ministri Yang merayakan hari ulang tahun pertambahan usia Kami mengucapkan selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati Mengawali hari baru anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Untuk hari baru yang Tuhan perkenankan Untuk kami tak pagi Sebelum memulai ragam aktivitas kami Di sepanjang hari ini Di tengah persekutuan kami akan bersama Membaca dan merenungkan firmanmu Tolonglah kami Tuhan Yesus untuk dapat memahami Dan memperlakukannya di sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Terdapat dalam kitab pengkotbah pasal 2 Ayat 24 sampai dengan 26 Yang menyatakan Tak ada yang lebih baik bagi manusia Daripada makan dan minum Dan bersenang-senang dalam jeripayahnya Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah Karena siapa dapat makan Dan merasakan kenikmatan di luar dia Karena kepada orang yang dikenan Ia mengaruniakan hikmat Pengetahuan dan kesukaan Tetapi orang berdosa ditugaskannya Untuk menghimpun dan menimbun sesuatu Yang kemudian harus diberikannya Kepada orang yang dikenan Allah Ini pun kesiasiaan dan usaha menjaring angin Demikianlah firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini Merupakan salah satu peringatan Raja Salomo atas pola hidup manusia di masa itu Yang kerap kali dilakukan oleh manusia adalah Makan, minum, dan bersenang-senang dalam jeripayahnya Sampai lupa bahwa segala yang dinikmati adalah anugerah Allah Raja Salomo mengingatkan Tetaplah bekerja keras Dan nikmatilah hasil dari kerja keras itu Sebagai sebuah anugerah Tuhan Bapak ibu firman Tuhan mengingatkan kita bersama Ketika harus bekerja Maka bekerja dan berkaryalah secara total Tapi ketika waktunya harus istirahat Maka ini saatnya untuk menikmati hasil dari jerih lelah yang dilakukan Ada waktu untuk bekerja dan berkarya Ada waktu untuk istirahat dan menikmati hasil jerih lelah Itu semua anugerah Tuhan Jadi syukuri dan nikmati Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk sabda kebenaran firmanmu Yang boleh kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini Ajar kami ketika ada tugas dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan Maka mampukan kami untuk bekerja dan berkarya secara total Tapi ketika ada waktu dianugerahkan bagi kami untuk beristirahat Maka mampukan kami juga memakai waktu istirahat tersebut Untuk menikmati hasil dari jerih lelah yang dilakukan Kami yakin itu semua hanya karena anugerah Tuhan Kami siap melangkah di hari baru anugerahmu Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan Senantiasa mengiring langkah kami di sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat berkarya Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing Dan jangan pernah lupa untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!